Iris Bella menyesal tinggalkan Georgino Abraham demi menikah dengan Amar Zoni Usai terjerat kasus narkoba rumah Tengga Amar Zoni dan Iris Bella Sontak menjadi sorotan Terlebih kini Amar Zoni harus menjalani rehabilitasi di Lido Bogor, Jawa Barat selama 3-6 bulan Hal ini membuat sang istri Iris Bella harus berjuang sendiri merawat kedua buah hatinya Momen tersebut membuat Iris banyak disorot Baru-baru ini bahkan beredar kabar jika dirinya menyesal lebih memilih Amar Zoni daripada sang mantan Georgino Abraham Kabar tersebut diunggah oleh akun Youtube Pawang Artis Video tersebut berjudul Pecah Tangis Iris Bella menyesal tinggalkan Georgino Abraham demi menikah dengan Amar Zoni Dalam video itu menampilkan foto thumbnail Iris Bella tengah mengusap air mata Sementara backgroundnya yaitu foto kebersamaan Iris Bella dengan Georgino Abraham dulu Lantas benarkah kabar tersebut? Berdasarkan penelusuran tim suara besti, narasi yang diunggapkan dalam video tersebut berisi Tentang informasi zaman dulu di mana awal kedekatan Amar Zoni dan Iris Bella Foto-foto yang ditampilkan juga merupakan foto lama Iris Bella dan Georgino Abraham Yang saat masih menjalin hubungan Tidak terlihat sama sekali foto teranyarnya Amar Zoni saat itu sempat meminta izin pada Georgino soal kedekatannya dengan Iris Georgino pun tak mempermasalahkannya Ia justru sudah menganggap Amar sebagai sosok sahabat bahkan kakaknya sendiri Dalam media sosial Instagram milik Iris Bella juga tidak menampilkan sesuatu yang menggambarkan kesedihan Ia justru terlihat sibuk menghabiskan waktu mengurus kedua anaknya semenjak ditinggal Amar Zoni Sementara Georgino terpantau dari media sosial Instagramnya juga terlihat sibuk dengan aktivitasnya melakukan syuting di luar kota Georgino Abraham justru dikabarkan dengan melakukan pendekatan dengan Yasmin Nepper Hal ini membuktikan bahwa Iris Bella dan Georgino Abraham sama-sama disibukkan dengan kegiatan masing-masing Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan masa lalu Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa kabar Iris Bella menyesal telah meninggalkan Georgino Abraham demi Amar Zoni adalah hoax Amar Zoni dijenguk ayah dan adiknya berhadap kasus ini dijadikan pelajaran Pesinetron Amar Zoni dijenguk oleh ayah dan juga adiknya di Mapolres Metro Jakarta Selatan Amar Zoni yang ditahan karena kembali terjerat kasus narkoba dijenguk oleh ayahnya Suhendri Zoni Al Rufi Dan juga adiknya yang juga pesinetron Aditya Zoni Aditya mengungkapkan kedatangan mereka untuk memberikan dukungan moral kepada Amar Zoni dalam menghadapi kasus yang menjeratnya Ia mengatakan saat ini kondisi sang kakak baik-baik saja Aditya mengatakan sebagai keluarga sudah sewajarnya untuk saling menjaga dan memberikan dukungan moral saat anggota keluarganya menghadapi masalah Apalagi ini merupakan kedua kalinya Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba Harus belajar sama kasus yang sekarang tutur Aditya Zoni dikutip dari program Pompas Pagi Sementara itu sang ayah Suhendri Zoni Al Rufi menyesalkan perbuatan anaknya sehingga kembali terjerat narkoba Apalagi saat ini Amar telah berkeluarga dan juga memiliki dua anak dari pesinetron Iris Bella Menurut Suhendro Amar telah menyampaikan permintaan maaf kepada sang ayah Dan juga berjanji tak akan mengulangi perbuatannya Amar Zoni ditangkap oleh penyedik Satres Krimpolres Metro Jakarta Selatan Hal tersebut diungkapkan oleh Kabitu Maspol Dametro Jaya Kombespol Truno Yudowisno Andiko Ia benar artis inisial AZ ditangkap katanya Menurut Tombes Truno Yudowisno Amar Zoni dilaporkan ditangkap di kawasan Sentul Bogor Jawa Barat beberapa hari semuanya Pada perkembangannya Amar Zoni sudah diamankan dengan dua orang repannya Pada perkembangannya Amar Zoni berkaca-kaca saat ditetapkan sebagai terserah Pada perkembangannya Amar Zoni berkaca-kaca saat ditetapkan sebagai terserah Artis Amar Zoni nyaris menitikan air matah Amar Zoni juga mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang gentleman Hal itu dibuktikan karena dirinya tidak takut untuk mengakui kesalahannya di depan banyak orang Saya akui saya cukup memberanikan diri untuk mengakui kesalahan di depannya dia Saya memang dikenal dengan prestasi saya Tetapi di lain sisi saya juga dikenal dengan kesalahan yang saya buat Dan saya tidak takut mengakui kesalahan itu Lanjut dia Selain itu Amar Zoni juga meminta kepada Polres Metro Jakarta Suatan Agar terus meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia Yang tidak ingin ada korban lainnya dari barang haram tersebut Terima kasih kepada Bapak Kapolres Jakarta Suatan Yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia Dan semoga bisa diberhentikan selesipatnya Supaya tidak ada lagi korban seperti saya Tutup Amar Zoni Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton